Anak-anak masih muda, dia di luar. Sehingga kalau kena sentuhan pada saat hubungan layaknya suami istri, dia akan rusak dan akan menjadi kanker di kemudian hari. Berbahaya ini, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Dr. Rastol. Saya akan bicara sedikit tentang masalah sek dan kehamilan. Ada satu pesan, yaitu jangan terlalu mudah untuk amil, jangan terlalu tua untuk amil, jangan terlalu sering, dan jangan terlalu banyak. Ini ada grafik yang bisa kita simak bersama. Ada organ namanya genitalia, atau organ reproduksi. Ya, alat reproduksinya, ya organ panggulnya. Ternyata akan berkembang pesat setelah usia di atas 12 tahun. Jadi, baru pesat sekali, dan akan mencapai puncak 100% setelah usia 20 tahun. Maka, sekali lagi, tidak boleh terlalu mudah, ya. Nikah, mestinya di atas 20 tahun. Beda sekali dengan organ lain. Bisa kita lihat, ini kalau saraf, neural itu saraf. Dia cepat waktu masih balita. Kemudian, organ umum itu otot tulang juga sudah lebih dahulu. Apalagi, kelenjar getah bening, ya, itu jauh lebih dulu. Inilah pemahaman tentang bahwa kenapa nikah tidak bisa terlalu mudah. Panggulnya, akhirnya sebelum usia 20 tahun, sebenarnya ada yang masih belum cukup dilewati kepala bayi. Sehingga ada kepala bayi yang tercepit, susah lahir, dan seterusnya. Karena Tuhan, Allah SWT, menciptakan kita itu luar biasa. Sudah ada sunatullahnya, ada hukum Allahnya, hukum alamnya. Diameter panggul ini 10 cm, ya. Kepala bayi diciptakan oleh Tuhan tidak pernah lebih dari 10 cm. Diameternya 9,9, gitu ya. Oleh karena itu sudah diatur seolah-olah betul-betul. Bukan seolah-olah lagi, ya. Tapi memang Allah sudah mengatur sedemikian rapi. Maka lebih baik kita mengikuti hukum ini, ya. Dan ini bukan ilmu dokter, tapi ini ilmu Tuhan, ya. Kalau seandainya kita paksakan, maka bisa terjadi robekan, perdarahan, kematian ibu, kematian bayi. Dan juga kalau seandainya hamil kurang dari 20 tahun, masih sering tulang panjangnya jadi berhenti tumbuh, jadi kropos, ibunya jadi pendek, anaknya jadi stunting. Nah, ini sangat merugikan, tidak hanya fisik, tapi juga otak, juga terpengaruh, ya. Juga ada satu hal, kanker mulut rahim. Ketika kawin pada usia yang terlalu muda, mulut rahimnya belum siap. Karena daerah yang mau jadi kanker ini masih ada di luar, ya. Ini daerah yang batas hitam, hitam, dan putih-putih ini yang mau jadi kanker. Kalau dewasa, dia sudah masuk di dalam. Tapi kalau masih anak-anak, masih muda, dia di luar. Sehingga kalau kena sentuhan pada saat hubungan layaknya suami istri, dia akan rusak dan akan menjadi kanker di kemudian hari. Berbahaya ini, ya. Nah, oleh karena itu, kanker mulut rahim menjadi banyak, dan ini menyedihkan, karena nomor dua di Indonesia paling banyak. Itu saya kira bahaya kawin pada usia dini, ya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.